hai 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 yo halo halo guys apa kabar kalian semua kembali bersama gue di channel gaming babs kita nge-game sambil sati-satai dan di video kali ini ya gue sangat-sangat bersemangat karena kita bakal ngebahas SSR plus baru yang sudah hadir di album cuy siapakah itu udah pasti dan sudah jelas ya si babang goketsu cuy tandanya apa kalau udah hadir di album di tanggal 1 Oktober sudah fix dan sudah resmi bahwa next limited karakter atau next limited SSR plus yaitu sih ya goketsu ini ya siapa lagi kita juga udah berdua pada tahu sih ya gerakan finger fun ini udah pasti sih goketsu gitu karena si Phoenix man dimasukin ke Awaken will jadi ya goketsunya bulan depan gitu ya tanggal satu besok ini gitu ya Oke kita langsung aja bahas seperti biasa saat ada karakter baru masuk ke album harus gaming vibes bahas kita bahas tuntas kita review kita planning kedepannya gimana cari ini bagus nggak untuk long termnya atau short termnya ya kita bahas aja semuanya ya kayaknya gue juga ada beberapa plan yang pengen gua ubah sih eh setelah gua melihat kehadiran goketsu ini di album gitu ya Oke langsung aja dari infonya dia itu grappler udah pasti dan dia itu monster guys ya kolom breakthrough damage taker wah ini ini yang perlu di highlight guys damage taker sama kayak sih boros damage taker cuy jadi dia ngeabsorb ya damage-damagenya kita mulai dari basic hit ya dulu deal 120% attack damage to a single target seperti biasa semua SSR plus nggak ada yang spesial ya besi kita kecuali si Kabuto sama siapa ya waktu itu satu lagi ya sama ini kali ini baik banyak banget nih panjang banget nih Oke besi kita kurang lebih seperti itu kita langsung-langsung ke ultimate aja jujur nih agak sebuah setiap SSR plus yang belum masuk ke album tuh ke masih masih nggak tahu gitu ya skillnya tuh seperti apa yang gue tahu eh si goketsu itu cuman bisa ada burungnya gitu ya bisa kayak boros udah gitu doang yang gue tahu cuy jadi bener-bener harus kita resapi nih attack a column of enemy kolom itu berarti depan belakang ya kolom with tiga consecutive strike that deals 150% ATK plus 42% max HP oh oke berarti dia ada gabungan dari damage ATK nya juga ya jadi kalau misalkan dibikin hybrid pun juga enggak masalah gitu cuman kalau gua pribadi gue enggak suka cuy ngebuild hybrid kayak setengah-setengah gitu enggak suka karena apa efek dari buff gear nya enggak maksimal nanti ya damage trigger breakthrough sama kayak si Atomic instantly remove target damage ignoration granted by a yielding type effect its attack against per target trigger triggers only one sama kayak si Garo ya cuman kalau Garo itu single target kalau ini column of enemy ya dan gue rasa ini juga bakal lebih sakit lagi karena dia perpaduan attack dan Max HP di sini persenan Max HP juga lumayan gede sih 42% itu lumayan banget Oke langsung aja kita masuk ke pasifnya cuy when battle begins increase his Max HP by 100% ignore the effect of Max HP boost ignore the effect of Max HP boost jadi misalkan dia disatuin sama kore pesaikos pesaikos kan ngasih ini ya quadruples ya kalau enggak salah Max HP boost itu enggak bakal nge-stack cuy karena si Goketsu ini udah increase dirinya dia sendiri itu 100% cuy dia ini bukan Max HP boost ya bisa dikutip nih jadi misalkan Atomic nyerang dia ini enggak bakal potong cuy karena Atomic itu dia nge-motongnya si eh nah attack prevent the target from Max HP boost nah ini ya yang dipotong ama si Atomic itu busnya Max HP boost sedangkan si Goketsu ini yang naik bukan ini yang naik bukan Max HP boost dia dia naikin diri sendiri dia Max HP nya by 100% kalau kayak si Kabuto Kabuto itu dia ini ya increase his Max HP by 25% quadruples the kok ya quadruples the Max HP boost nah ini Max HP boost efek on himself makanya dia kalau ketemu Atomic kepotong kalau Goketsu ini enggak kepotong ya guys ya jadi masih oke lah kalau misalkan buat lawan Atomic and recover HP by 50% before every round and recover by 50% HP before before every round oh ini titik gua nggak kebaca titiknya dong and recover by 50% HP Oke before every round recover by for 50% of Max HP before action of any character remove the stun Oh oke 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 ini sama kayak Garo juga ya tapi ini before action before action of any character remove the stun jadi kalau misalkan si Goketsu ini kena stun itu langsung hilang coy before action ya before action misalkan dia kena stun gitu kena stun sebelum dia bergerak ya udah dia udah hilang dulu setunya bisa langsung jalan gitu ya ini any character lagi kalau misalkan yang dijalannya terakhir ya ini bakal terimu terus ini stungnya gokil banget ya of one character ini uh gue belum kelar bacanya coy gue belum kelar coy bacanya remove the stun of one character in your team at most two time per round Oh oke wah ini yang kayak gini-gini nih remove the stun oh ini kalau misalkan Ultra pasif atau Ultra Ultra ya Ultra pasif ya yang awaken lima nih gua nggak tahu nih ini namanya berapa entah jadi dua karakter atau tiga karakter gua nggak tahu nih cuman ini kalau polosan aja kalian nggak Ultra Ultimate Ultra Ultimate lagi Ultra pasif yang awaken lima ini udah satu coy kalau prediksi gua ya ini kan satu nih nanti limit break bintang lima itu dua terus kalau misalkan awaken lima itu tiga gitu itu prediksi gua doang ya cuman gua nggak tahu deh karena gua nggak pernah baca ada yang di server Cina at most two time perang namun atau mungkin ininya ditambah nih two times jadi three times atau four times ya kita lihat aja lah nanti gameplaynya saat udah hadir di lapangan saya ya peralui inggris is on HP by plus 20 oke pasifnya oke sih pasifnya oke sih kalau menurut gua ya tipikal banget lah pinjervan mengeluarkan karakter seperti ini ya disuruh bukan pinjervan sih apa OPM Cina ya yang keluarin ya oke lanjut aja kita ke awaken pasif yang di ini ya di bangga-banggakan orang-orang cuy when battle begins he saw and recourse to help fight and inherit semata rossi persen of keketsu ah sabar-abar-abar-abar-abar-abar kotri kau sih when battle begins he summons three cross eh menarik ini kok tiga cross ini awakens satu kan biasanya yang dibahas tuh awakens satu kan Samus one dark matter tip ini trik cross coy kosong tiga sih orang di Cina aja awakens dua cuman dua ini awakens satu dapat tiga gitu Wah ini kayak tipo guys ini kayaknya typo ya ini kayaknya typo deh gua rasa ini type positrik rossi nih ya saman tapi ini pakai es loh ini pakai es krause juga pakai SS itu kan kalau di bahasa Inggris itu mengartikan banyak ya multiple ya kalau misalkan emang ini typo typo nya ini satu kalimat ya summons pakai S udah tiga terus krause gitu one one kan satu ya one ke three itu beda banget gitu typo nya parah banget ke sini guys atau emang bener atau di rework diputama finjervan Wah menarik ini coy Wah ini menarik ini coy Wah ini kalau samantri krause beneran ya Ursa Ursa asli coba-coba ya kita baca dulu ya kita baca dulu semuanya ya and inherit 400% of goketsu HP kalau misalkan si boros dia inheritnya berapa which will inherit HP by 1800% of boros basic attack ini basic attack ya basic attack bukan eh attack apa bukan apa namanya bukan attack yang udah dibuas sama gear atau bahagia itu enggak ya ini basic attack jadi basic attack nya dikalikan dengan 1800 kalau si goketsu ini dia cuman 400% of goketsu HP tapi disini bukan basic HP jadi kalau misalkan kalian pakai gear pakai bahagia itu juga keambil dari 400% itu gokil banget ya three cross share 85% damage taken by allies in the same row row itu ini kan kolom row itu berarti kanan-kiri ya row itu kanan-kiri guys berarti kanan-kirinya dia bakal ngelindungin kanan kirinya bakal dilindungi sama gud buruk gagal ke si goketsu ini sebesar 400% goketsu HP oke oke harus sebelah kanan-kirinya saya waketsu ya after it enggak harus kanan-kiri sih pokoknya di same row lah jadi kalau misalkan goketsu nya di pinggir-kiri ya berarti tengah makanannya gitu after each HP runs out deal extra damage by 30% of cross max HP Oke tuh three random enemies of non-unyielding effect and damage of the target will be cek gila ini ini sih ini sih gue geril gansof sih mati coy ini ketemu goketsu asli dah kenapa ya ini ini lihat nih kalian bisa lihat di sini ya deal extra damage by 30% of chrome x HP Oke itu DMC tuh bakal gila gue yakin tuh of unyielding effect of non-unyielding effect and damage Ignoration of the target will be cek jadi ini kalau kena ledakannya aja terus ultra pasifnya nyala itu langsung kepotong dua action coy sama kayak ultinya Atomic gila banget tuh wah gokil gokil ini sih rusak sih asli ini kalau menurut gue kalau misalkan kalian emang kesel sama core-nya si geril gansof ini goketsu ini salah satu unit yang wajib diambil sih ini menurut wah ini rusak sih asli dah gua setelah baca ya cuman ini gua agak rancun nih kenapa trikros ya kalau menurut gua spekulasi pertama gua ini tuh typo kalau misalkan Awekan satu aja udah trikros Awekan dua gimana empat burungnya lima Awekan tiga enam gitu burungnya nggak mungkin siapa ketiga biasanya tuh nggak terlalu signifikan berubahnya Awekan dua berapa 46 gitu burungnya kan ngaco ya mungkin kalau misalkan ini benar Awekan duanya mungkin bakal nge-share ke semuanya cuy ke semua tim ya itu mungkin Awekan duanya kalau misalkan ini bener-bener Awekan satu trikros soalnya disini kan kalau misalkan cuma Awekan satu misalkan bener trikros dia nge-share apa nge-damage share tuh di rownya dia kanan-kiri atau tengah-kanan atau tengah kiri gitu kan kalau misalkan Awekan dua mungkin ini ya ke semuanya ya jadi depan di belakang semuanya pokoknya satu tim lah satu tim bakal ke ini ke share demeknya sama burung gagaknya gitu mungkin kayak gitu ya spekulasi kalau misalkan ini bukan typo jadi kita lihat aja nanti di lapangan seperti apa ya mudah-mudahan aja sih kayak gini gitu ya keren juga gitu tiga burungnya gokil 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 Oke kurang lebih seperti itu pembahasan goketsu gimana kalau menurut gue buat untuk free-to-play apakah wajib atau tidak kalau menurut gua itu semua tergantung dengan line-up kalian cuy kalau misalkan ke line-up kalian tidak ada DPS kayak enggak ada Atomic terus enggak punya si Kabuto atau enggak punya kekurangan grappler itu sangat amat wajib karena goketsu ini juga bisa dijadikan damage dealer ya DMC dia lumayan sakit cuy bukan lumayan ya sakit banget gitu yang gue lihat dari gameplay gameplay player China Nah kalau misalkan kalian line-up kayak gua sebenarnya itu enggak wajib cuy asli dan sebenarnya kalau line-up kayak gua gini itu enggak wajib ya tapi karena gua enggak tahan gua udah enggak bisa enggak nahan gacha lagi dan mumpung black ticket gua ada di 299 dan nanti di goketsu itu ditambah 36 sama 5 dari daily login itu berapa tuh tuh gua kalkulator aja guys ya gua males ngitung guys kalkulator 299 ditambah 36 tambah 5340 bener-bener pas di 340 dan gua udah enggak tahan lagi buat enggak gacha karena gua kemarin ngeskip Garo jadi ya gua gacha gitu ya gua enggak gua mungkin enggak awekan dua enggak awekan tiga ya awekan tiga lagi ngaku ya gua mungkin enggak awekan dua cukup awekan satu aja udah cukup karena bulan depannya lagi gua bakal ngambil si flashiflash ya Kenapa Bang kemarin lu bilang nggak mau ngambil flashiflash duelist lu kan udah banyak banget ya ini udah masuk ke plan gua ya guys ya kita bahas plan gua dulu makanya gua bilang tadi ada sedikit perubahan ya goketsu tetep gua ambil alasan pertama black ticket gua ada 340 alasan kedua adalah monster evolution stone gua ada enam cuy jadi disini gua bener-bener berharap nanti saat gua gacha itu gua hoki coy dapet langsung si awekannya awekeningnya si goketsu langsung cuy entah di 50 60 atau 70 gitu jadi gua bisa menghemat black ticket lebih banyak lagi yang kedua gua sudah memutuskan gua bakal ngambil si flashiflash sudah cukup ya penderitaan gua disiksa oleh spitzer dan gua nggak mau gitu menggulangi kesalahan gua ketiga kalinya ya kayak saya untuk ngeskip spitzer dan nge-debuff spitzer yang pertama tuh amai mas gua nggak bisa ngambil amai mas waktu itu yang kedua gua nggak bisa ngambil sonic karena dimajuin bannernya nah ini kesempatan gua yang ketiga eh kesempatan ketiga si king coy gua udah mau ngambil king dan dimasukin ke awaken will ini kesempatan keempat gua untuk ngambil spitzer dan lebih OP lagi gitu bisa nge-remove speed jadi gua nggak mau menyiakan itu dan gua bakal ngambil si flashiflash itu kenapa gua nggak ngambil awekan 2 goketsu ya alasan kedua gua mengambil si flashiflash adalah core drive night drive night itu perlu du kalau nggak salah ya ini gua nggak tahu bener atau enggak kalau nggak salah itu perlu dua duelist dan dua high-tech iya belis gua ada tiga gitu ya jadi duelist nggak perlu dipikirin gitu yang perlu gua pikirin adalah high-technya nanti ya satu si drive night satu lagi nggak tahu siapa mungkin pakai genus atau lightning Max atau genos mungkin ya nggak tahu kita lihat aja nanti kedepannya karena masih lama banget ya kurang-kurang seperti itu untuk plan gua si pesaikos kemungkinan besar gua nggak ambil karena apa nggak enggak butuh esper di core drive night kalau di coregiru kan perlu esper ya nanti di drive-nya nggak perlu esper jadi ya nggak masalah kita nggak usah ambil pesaikos karena bulan depannya juga udah ke counter amasih DSK jadi ya aku sabar-sabarin aja ngambil si DSK aja ini SK tuh wajib banget diambil jadi pilihan ketiga gua juga gua bakal ngambil si DSK versi kedua Nah apakah si goketsu ini perlu keepsake enggak ya guys ya dari dari ininya sebenernya nggak perlu terlalu ngambil keepsake karena damage-nya dia juga udah cukup ya pakai keepsake lo jelas lebih bagus ya karena kalian bisa awaken 5 terus damage-nya pasti lebih gigi lagi dan pasti bakal ada status tambahan cuman yang gua denger-dengar goketsu itu emang lebih bagus di awaken-nya cuy di awaken 2-nya emang dia lebih bagus daripada di keepsake ya cuman kalau misalkan kalian mau gacha keepsake nggak ada masalah ya kalau keepsake gua lebih ke flash-flash sih nanti mungkin ya Oke kurang lebih seperti itu untuk penjelasan gua dan pelan-pelan gua kedepannya semoga kalian terhibur dan terbantu oleh video kali ini jangan lupa kalian like share komentar subscribe untuk membangun channel ini lebih lanjut lagi kalau misalkan ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar cuy Oke see you the next video bye bye sub indo by broth3rmax